Kelanjutan proyek pembangunan jembatan Nambung yang ada di Desa Dampit, Kecamatan Beringin, Ngawi masih belum dilanjutkan. Meski begitu, Camat Beringin mengakui jika tahap awal hingga kini sudah terpasang fondasi dan sebagian sayap jembatan. Pemkap Nambung mulai ikut turun tangan terkait kelanjutan proyek jembatan Nambung yang ada di Desa Dampit, Kecamatan Beringin. Keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk peningkatan surana infrastruktur dalam menunjang akses perekonomian. Camat Beringin, Supriyadi mengakui jika pembangunan jembatan tersebut terpaksa terhenti karena tidak adanya anggaran. Namun, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Dinas Berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DBMD serta Bupati Ngawi. Menurutnya saat ini sudah dibangun dengan pasangan beton, maka meski tergenang air, maka tidak akan mengaruhi kualitas konstruksinya. Supriyadi menambahkan, progres jembatan saat ini baru sebatas pada bangunan tiga fondasi penyangga, serta sebagian bangunan sayap jembatan. Jembatan tersebut merupakan usulan dari pemerintah Desa Dampit yang telah tertuang pada RPJM Desa. Terkait dengan kelanjutan jembatan Nambung, saat ini masih menunggu surat usulan dari pemerintah Desa terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dikirimkan ke Bupati Ngawi. Kita nanti menunggu usulan dari desa, setelah dari desa masuk ke Jembatan akan kita kasih pengantar kepada Pak Bupati. Pak Bupati sudah siap untuk mengaruhkasikan anggaran, meneruskan pembunuhan itu. Kita tidak kekhawatiran untuk terpengaruh ke konstruksinya yang awal itu? Saya kira tidak, karena konstruksinya pasangan batu semuanya, beton, jadi semakin kena air semakin kuat. Seperti diketahui, pemerintah Desa Dampit membutuhkan anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah untuk membangun jembatan di Dusun Nambung yang mengandalkan dari Dana Bantuan Keuangan atau BK Sarpras. Proses pengerjaan sementara terhenti karena desa tidak memiliki anggaran. Anggaran yang sudah masuk sendiri yakni 400 juta rupiah dari BK Sarpras di tahun 2020 dan 2021. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.